Lalu bagaimana kesiapan Kota Tegal untuk menjalani lockdown yang akan berlangsung pada 30 Maret nanti? Sudah bergabung bersama kami, Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Muhammad Jumadi. Selamat siang, Pak Jumadi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Salam sehat, Pak. Pak, apa yang menjadi dasar bagi pemerintah Kota Tegal untuk melockdown Kota Tegal, Pak? Baik, terima kasih perlu saya sampaikan apa yang Pak Wali kemarin sampaikan tentang lokal lockdown adalah itu semacam isolasi wilayah atau karantina wilayah. Kenapa begitu? Karena kemarin kita melihat satu pasien yang positif itu karena si pasien ini pulang dari Abu Dhabi. terlihat di sini, bandara, stasiun, perhatikan tidak well prepared. Seorang yang sakit, insya Allah, sampai ke Kota Tegal. Akhirnya Kota Tegal yang menjadi problem karena ada yang positif. Nah, yang dimaksud dengan lokal lockdown adalah karantina wilayah. Jadi ini in-land dengan programnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hanya aktif sama masuk ke Kota Tegal, kita batasi. Kita batasi artinya memang kita akan bikin apa namanya semacam barier untuk pengalaman mereka masuk. Tetapi mereka masih bisa masuk, tetapi kita kontrol. Semua warga yang mau masuk ke Kota Tegal, kita kontrol di dua titik yang kita open. Artinya di situ mereka bisa masuk ke Kota Tegal atau keluar ke Kota Tegal dengan jika ketat. Dilihat bagaimana tentang apa namanya suhunya. Kemudian kalau memang katakanlah suhunya dia katakan 38 derajat. Tentu saja kita harus waspada, langsung siara tersebut kita antifasi di masuk ke dalam bulan di bawah rumah sakit. Nantinya seperti itu. Jadi bukan lockdown mati total seperti di Wuhan, seperti tidak. Tentu saja masyarakat masih bisa beraktifitas, karena kemarin kita baru saja banyak satu wilayah area alun-alun. Itu saja masih tetapi, tetapi masyarakat masih beraktifitas. Artinya sekarang, Pak Wali dan kami semua tidak mau kompromi terhadap apa namanya sejajar yang jadinya seperti ini. Kita mau Tegal aman, Tegal set. Jadi kita harus berharap yang terbaik, namun harus bersihap yang terduruk. Inilah yang bisa lakukan oleh pemerintah Kota Tegal bagaimana mengaktifkan waspacenya. Jadi waspacenya kan ada yang kita coba jalankan ini. Jadi tetap saja kita inline dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tidak ada yang akan melawan pemerintah pusat, tidak. Kita adalah membantu pemerintah pusat agar semua warga yang ke Kota Tegal dikontrol, dijaga, kemudian dilihat bagaimana kesehatannya. Namun ada juga keluhan dari para pedagang di Kota Tegal, karena kita tahu Tegal ini menjadi wilayah yang sering dilewati untuk menuju ke daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Pak. Mereka mengaku bahwa dagangan mereka sepi karena penutupan akses wilayah ini. Bagaimana pemerintah Kota Tegal mengatasi hal ini, Pak? Begini, Pak. Ini kan semuanya bukan sematikal saja. Tanpa ada seperti ini pun pasti akan ada impact-nya terhadap ekonomi. Kalau Pak Wali katakan lebih baik ekonominya mati daripada warganya mati. Lebih baik kita dibenci daripada rakyatnya meninggalkan mati. Jadi kalau menjamin sisi positifnya, pasti semua kena impact, pasti semua kena dampak. Tetapi mesti dipahami bersama, ini bukan apa namanya sekedar wabah yang biasa-biasa saja. Ini wabah yang luar biasa. Jadi kita harus tahu juga kondisi yang real di masyarakat. Masyarakat saya kira memahami ini. Pasti akan ada dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap sosial, dampak terhadap semuanya. Nah, itulah kenapa. Karena kita tahu seperti itu, makanya kita harus mempersiapkan waskir skenarionya. Bagaimana? Karena begini loh, Pak. Pemerintah Kota Tegal, kita tahu rumah sakit terbatas. Tenaga medis terbatas. APD terbatas. Semuanya terbatas. Andekah saya, ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Terus kita bisa apa? Nah, untuk itu pemerintah Kota Tegal tidak mau, kita tidak siap. Jadi kita mempersiapkan bagaimana waskir skenarionya. Bagaimana kalau katakalan nanti masyarakat menampung. Oke, kita gunakan rumah sakit, kita gunakan gor, kita gunakan sampai sekolah untuk jadikan rumah sakit. Persiapan-persiapan seperti itu yang kita skenariokan. Makanya, ini salah satu cara untuk mengurangi resiko itu. Jadi nanti seluruh transportasi yang masuk Kota Tegal, katakanlah B, katakanlah Tret, kita langsung luarkan ke luar Kota Tegal. Jadi langsung lewat jalan lintar luar. Nah, tapi kalau katakanlah dia mau masuk Kota Tegal, kita akan cek. Silahkan ada pintunya, nanti dicek. Apakah kepentingannya apa ke Kota Tegal? Kalau katakanlah yang mau makan mau apa, kemudian dalam posisi dia sehat, oke, silahkan lewat, tidak apa-apa. Tetapi, kalau di antara mereka ada yang sakit, ada yang mencurigakan dalam artian suhu badannya, atau klu, atau batuk, ya mohon maaf. Kita harus mengawal itu, jangan sampai mereka menulari ke warga Tegal itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jubadi, Wakil Wali Kota Tegal telah bergabung bersama kami. Kami tunggu Pak, skenario-nya seperti apa.